Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Selamat pagi anak-anakku Anak-anakku kelas 10 Baik dari jurusan AKL, UTKP, dan Multimedia Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Masih tetap semangat ya Dan selalu menjaga kesehatannya Sebelum kita memasuki pertemuan kedua Dalam semester genap Kita selalu mengawali dengan kegiatan berdoa Agar kita senantiasa selalu diberikan kesehatan Yang luar biasa oleh Allah SWT Dan kita selalu dijauhkan dari virus COVID-19 ini Agar segera kita melakukan belajar-mengajar Bertatap muka di kelas Kita mulai anak-anakku Untuk kegiatan belajar-mengajar Daring pada pertemuan kedua ini Berdoa mulai A'udu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Arrohmanirrohim Malikyaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasda'in Ihlinas siratul musta'qim Siratul ladhina an'amta'alayhim Khairil ma'lubi alayhim Dan kita tetap mendoakan Sekolah kita selalu berjaya Pada tahun depan Kita doakan sekolah kita Mendapatkan murid yang banyak Anak-anakku Ini Jika ada tetangga kalian Saudara kalian Yang ingin masuk Dan bergabung dalam keluarga besar SMK WGDASM 1 WGDASM Surabaya Disini ada tiga jurusan Yang pertama Akuntansi Dan keuangan lembaga Yang kedua Otomatisasi Dan tata kelola perkantoran Atau UTKP Yang ketiga Multimedia Anak-anak Nah Ini ya Tolong sampaikan Kepada tetangga kalian Atau Saudara kalian Yang ingin Bersekolah Di SMK WGDASM Surabaya Oke Nah Minggu kemarin Ibu Menjelaskan Tentang KI KADES Master Genap Ini Nah Ini Kita Belajar Tentang Fungsi dan Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Aturan Aturan mengenai Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 Pembagian Kekuasaan di Indonesia Diinspirasi oleh Konsep Trias Politika Trias Politika Itu disebut Ada Legislative 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 Yudikatif Anak-anakku Legislative Yang pertama itu adalah Legislative Legislative itu adalah Lembaga yang Melegalkan Sebuah Aturan Yang ada Indonesia Seperti apa Anakku Aturan U Seperti Undang-Undang Dasar Negara Itu yang Melegalkan Adalah Siapa Yang melegalkan Adalah Presiden Yang membuat Adalah DPR Kalau Eksekutif Adalah Menjalankan Undang-Undang Menjalankan Undang-Undang Itu adalah Kita semua Yang menjalankan Undang-Undang Kalau Yudikatif Adalah Apa Seperti M-A-M-K-K-Y Nah Meski demikian UUDNRI tahun 45 Tidak menganut Ajaran Tres politika Karena Dalam UUDNRI tahun 45 Kekuasaan Negara Tidak Dipisahkan Melainkan Dibagi Sesuai Fungsi Tugas Dan Mewenang Aturan Mengenai Lembaga Negara Fungsi Tugas Dan Mewenang Tiap-tiap Pemegang Kekuasaan Negara Diatur Dalam Undang-Undang Tanpa Mengabaikan Azaz Independen Masing-masing Lembaga Nah ini Aturan Mengenai Lembaga Negara Dalam UUDNRI Tahun 45 Dijabarkan Lebih lanjut Dalam Undang-Undang Antara lain Sebagai berikut A A UU UU Nomor 17 B UU Nomor 3 C UU Nomor 4 D UU Nomor 18 E UU Nomor 15 Nah ini Mengkaji Sistem Ketatanegaraan Menyerap Aspirasi Masyarakat Berkaitan Dengan Pelaksanakan UUDNRI Tahun 45 Yang kedua Presiden Nah Tugas Kalian Di rumah Adalah Kalian Cari Prinsip Publik Indonesia Mengenai Sistem Presidensil Dari UUDNRI Tahun 45 Pasal 4 Ayat 1 17 Ayat 1 17 Ayat 1 17 Ayat 1 Ini Prinsipnya Kalian Hanya Mencari Prinsipnya Nanti Keterangan Berikutnya Pada Pertemuan Yang Ketiga Oke Anak-anakku Kalian Foto Diri Kalian Beserta Hasil Hasil Tugas Kalian Lalu Kalian Fotokan Dan Kirim Gmail Nya Bu Fitra Fitra Insani 0201 At Gmail Dotcom Fitra Insani 0201 At Gmail Dotcom Terima 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 kasih Anak-anakku Pertemuan Kedua Ini Alhamdulillah Semuanya Masuk Semuanya Oke Anak-anakku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepai 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 Terima kasih.